Ada sebuah pertanyaan menarik, kuliah dulu atau kerja dulu? Jadi ini sebuah pertimbangan yang sangat penting dalam perjalanan karir seseorang. Well, ada beberapa pertimbangan sebelum kita katakan mana yang lebih penting. Ketika kita memutuskan kerja dulu, jadi belum kuliah, keuntungan kita, satu, kita langsung mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, karir kita sudah dimulai. Yang ketiga adalah kita mendapatkan pengalaman kerja yang akan sangat berguna untuk karir kita berikutnya. Persoalannya adalah kenapa orang memutuskan untuk kuliah dulu? Karena pertama-tama, kalau kita kuliah dulu, kita mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Dan yang kedua, dengan latar belakang pendidikan kita, biasanya pada waktu ketika kita masuk kerja, kita akan dihargai lebih. Dan yang ketiga adalah, jangan salah loh, pada waktu ketika kita kuliah, kadang kita bisa terlibat di dalam banyak proyek, kesempatan, magang, dan sebagainya yang membuat kita membangun network dengan kesempatan dan peluang yang lebih besar. Jadi, kalau ditanya, mana yang lebih baik antara kuliah atau bekerja dulu? Saya sendiri, sebagai orang dengan latar belakang di HRD, saya seringkali menyarankan ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, lebih baik kita kuliah dulu. Alasannya sederhana sih, memang pada waktu ketika kita kuliah, kita nggak dapat penghasilan, meskipun sekarang sebenarnya bisa kok kita kuliah sambil kerja. Tapi biasanya konsentrasi kita akan menjadi sulit. Jadi, ketika ada kesempatan, sekali lagi saya menyarankan lebih baik kita kuliah. Ketika kita kuliah dan punya gelar S1, pada waktu ketika kita masuk ke tempat kerja, harganya itu sudah berbeda dibandingkan kita pelatar belakang pendidikan cuma SMA atau SMK. Orang seringkali bilang, ngapain kuliah susah-susah atau teorinya nggak dipakai? Persoalannya bukan cuma di situ. Pada waktu ketika kita kuliah, kita punya kesempatan untuk berlatih, berpikir kritis, ngomong secara tertib, melatih untuk pengetahuan, dan itulah yang sebenarnya paling penting. Dan yang menarik adalah, bahwa ketika kita kuliah, kadang kita sudah menspesialisasikan ilmu kita, sehingga akan menuntun kita untuk karir kita yang lebih baik. Dan jangan lupa, sekali lagi, di kuliah kita punya kesempatan bertemu dengan network peluang untuk masuk akses ke perusahaan-perusahaan yang kalau kita sendiri mungkin nggak punya. Dengan demikian, akhirnya memberikan kita peluang untuk jauh lebih cepat setelah kita selesai kuliah. Tapi sebenarnya, semuanya dikembalikan lagi kepada apa yang menjadi keinginan dan passionnya kita. Kalau sebenarnya kita ingin bekerja, berkarir di perusahaan besar, kuliah menjadi pilihannya. Tapi kalau kita ingin berwirausaha, bisa aja sih sebenarnya kita memutuskan untuk langsung bekerja. Jadi, kalau Anda yakin penghasilan Anda sudah cukup, kalau Anda yakin Anda langsung bisa membangun bisnis usaha, atau langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih cukup daripada Anda kuliah, Anda boleh membuat pilihan itu. Tapi kalau nggak, ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, lebih baik Anda memilih kuliah dulu. Kenapa? memang sih waktunya beberapa tahun, tapi itu akan membuat Anda bergerak dengan karir yang jauh lebih cepat setelah Anda kuliah. Dari saya, Anthony Dio Martin. Selamat usia selalu.